Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita kembali menyuguhkan informasi seputar tradisi Aceh yang sudah dilakukan secara turun temurun dan menjadi ciri khas ke Acehan yang memikat bagi setiap masyarakat bahkan menjadi daya tarik bagi para wisatawan yaitu seputaran tarik pukat dimana tarik pukat adalah menggambarkan aktivitas para nelayan yang menangkap ikan dari laut tarik yang berarti tarik dan pukat adalah alat sejenis jari yang digunakan untuk menangkap ikan tarik pukat dimaknai sebagai implementasi sikap gotong royong dan semangat kebersamaan masyarakat Aceh Pesisir setiap komponen terdapat kearifan lokal yang memiliki makna isi pesan tentang norma-norma sosial, nilai-nilai budaya dan sebagai wujud kebudayaan yang mengatur sistem sosial dalam menata aktivitas kehidupan sosial masyarakatnya interaksi simbolik lebih mendekankan tentang perilaku manusia pada hubungan interpersonal buka pada keseluruhan kelompok atau masyarakat menarik pukat dari laut di pantai Gampung Jawa, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh mereka tak sekedar mencari nafkah, tapi juga merawat tradisi di Aceh, tradisi ini dikenal dengan parik atau parik pukat tradisi penangkapan ikan yang legal dan telah dilakoni sejak masa kesultanan Aceh warisan abad ke-16 terima kasih telah menonton! Hampir disuruh pesisir Aceh bisnis nelayan ini terawat. Sebelum ditarik, pukat terlebih dahulu disauhkan ke laut menggunakan sebuah perahu. Jaraknya berkisar 500 meter dari bibir pantai. Baik Pak Surya, terima kasih banyak Pak sudah mau meluangkan waktu bersama kami di sini. Ini belum mulai belamuh ya Pak ya? Belum, karena pada saat ini kita harus menunggu air yang bagus, cuaca yang bagus. Terus pada saat nanti kita labu pukat, pukat tidak dibawa arus dengan kencang, pukat tidak koyak, dan ikan bisa dapat. Itu sebenarnya awal mula ada kegiatan dan sudah menjadi tradisi tarik pukat itu seperti apa sih Pak? Kalau kegiatan tarik pukat yang pertama bukan saya, kakek moyang kita. Masih tali hijau, masih pukat Aceh, tali hijau. Bapak buat itu pukat dari samsi. Tempat kandang untuk ngambil ikan merlin, ada juga nilon. Cuman, kalau kita ikan di sini, yang di pinggir kita banyak ikan kecil-kecil, seperti ikan teri, habis itu gembung, tenggiri, campur-campur juga lah gitu. Jadi setiap kita labu, ikan itu bisa kita dapat semua, tidak mau basir. dan Bapak kembangkan pukat ini 24 tahun sebelum tsunami. Jadi, Bapak ini sekarang kan nelayan teladan se-Aceh. Dan saya di sini, Panglima Laut Kota Bandar Aceh sudah menjabat 4 tahun. Bapak ketua persatuan nelayan dari umur 20 tahun. Wah, masih muda selama itu Pak. Sampai itu sekarang 62 tahun. Berapa banyak stor? Ada yang pernah dapat, tidak sanggup bawa. Wah, banyak sekali. Ada ikan kami, sampai saya dipanggil ke airu di proses. Yang saya ambil di sini, ikan yang dapat saya selamatkan 9 ton. Wow. Sekali, sekali narik Pak. Sekali narik. kejadian misalnya, tiba-tiba cuaca tidak terduga, ekstrim. Seperti itu, apakah tetap berlabuh atau memang harus pulang? Kalau cuaca seperti itu? Kalau memang tidak bisa lagi, terpaksa. Kami harus pulang. Kalau tidak, kami tetap berlabuh. Pernah ada kejadian kapal tenggelam gara-gara cuaca ekstrim? Ada. Ada? Ada. Selamat nelayan? Selamat. Banyak yang selamat. Sebab kapal tenggelam, kapal sudah banyak muatan. Oke. Ikan sudah terlalu banyak, karena kapal itu waktu diangkat sama ombak, mau naik turunnya sudah tidak bisa. Pak, kalau misalnya di malam hari itu gimana, Pak, cara bisa melayan? Jadi, kalau malam hari kami bisa melihat begini, keadaan yang pertama waktu sore. Terus sebelum itu, kami sebelum melaut, kami duluan di malam hari sebelum malam ini kami melihat faktor bintang. Nah, jadi dengan faktor bintang, apalagi sekarang sudah canggih dengan adanya BMKG. BMKG kan menyatakan, angin sekian not per jam. Itu yang kami ambil itu 85% benar. Apakah anak muda mungkin sekitar sini terus melestarikan tradisi tarif pukar, solidaritasnya, seperti apa, Pak? Bukan anak muda saja yang datang kemari. Siapa saja, di mana saja lapangan terbuka. Siapa yang merasa dirinya tidak usah yang mau bekerja seperti apa adanya yang di sini, ikut aturan dan peraturan apa adanya yang tidak berlebihan, yang di sini silakan datang. Dengan bergotong royong, tak sembarang menjadi nelayan dan tak sembarang cara mempertahankan tradisi. merenjana mau berlabuh cuma tunggu kawanan ikan masuk, baru kami berlabuh. Begitu habis berlabuh kami baru mulai nari. Ini berapa lama nasibang itu? Kira-kira satu jam gitu. Oh, satu jam? Biasanya ikan berapa banyak? Tergantung rejeki, mungkin ada satu biber, kadang-kadang ada lima keranjang, satu sekali labuh kan? Tergantung berjeki juga. Biasanya berapa orang yang naik ke kapal itu, Yang naik ke bot kecil itu dua orang. Yang satu orang lempar batu, yang satu orang lagi pawang, yang pegang kemudi. Kami sekarang ada anggota empatlas orang. Empatlas orang, jadi nanti ditariknya ya, bang ya? Ini nanti berkelilingnya seberapa jauh itu? Berlabuh bukannya sekitar enam ratus meter. Dari pinggir pantai? Dari pinggir pantai. Wow, luar biasa. Ini kalau yang di pantai, bang ya? Kalau yang di tengah buka cincang orangnya? Beda lagi. Beda lagi. Biasanya kalau yang di pantai pagi, siang, malam? Ada yang malam, ada yang pagi, ada yang di tengah laut sana mungkin sampai seminggu gitu kan. Sampai seminggu, seminggu itu namanya apa bang? Buka target ya? Buka cincin. Mulur jana dari mana Ibu? Dari Imasen. Oh, Imasen. Jauh ya bu ya? Jauh lah, tapi teringin ikan yang segar. Oh, berarti kalau ini Ibu lebih ngelih ke sini bu ya? Jadi yang kemarin. Oh, kalau di pasar ini bu ya? Betul lah, udah kena-kena apa, kadang-kadang teruk-teruk permaling kayak gitu ada juga. Kadang-kadang kalau udah dimasak kayak gitu kan, ada yang nggak masak gitu bu. Nggak ada, jumpa macam itu. Itu lah kalau kadang-kadang kita beli ikan udah lembek esri kan masih keras menunggu kena es batu ya. Biasanya nih kalau nggak dapet ini gimana bu Ibu? Sekarang para nelayan ini sudah sedang mempersiapkan bukat-bukatnya sudah dimasukkan ke dalam bot. Mereka akan kembali berlabuh ke sekitar mungkin 600 meter kejauhan dari pinggir pantai untuk melemparkan kembali bukat ke dalam laut untuk tarik bukat lagi nih. Nanti setelah ini kita lihat beberapa menit proses di dalam sana. Dan nelayan akan kembali lagi ke sini dan kita akan lihat seperti apa proses penarikan bukat itu. Yang kemana-mana ikutin kita terus. Semoga kegiatan ini selalu menjadi ciri khas dan para nelayan beserta masyarakat bisa selalu berkesinambungan dalam harmoninya. Hingga hal ini bisa selalu menjadi daya tarik tradisi yang dijaga hingga nanti. Sekian dulu liputan tradisi kali ini. Dukung Discover Aceh untuk selalu bisa menyuguhkan informasi untuk sahabat Discover semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. dan share juga agar semakin banyak yang tahu tentang tradisi di Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!